Intro Dalam sejarahnya Kabupaten Mojokerto dikenal sebagai pusat peradaban kerajaan Majapahit. Nah di wilayah ini terdapat berbagai peninggalan kerajaan mulai dari Candi, Prasasti hingga bangunan pemandian suci bersejarah. Nah kini Kabupaten Mojokerto terus berkembang sebagai daerah yang unggul dan berdaya saing. Lalu inovasi apa saja yang disiapkan pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus mendorong wilayah ini supaya bisa maju dan berkembang. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwara. Kabupaten Mojokerto Menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan Nusantara terbesar dan terkuat dalam sejarah. Kebesaran dan kejayaan kerajaan Majapahit inilah yang coba diwujudkan kembali oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto lewat Mojokerto Full of Greatness Majapahit. Bukan hanya di penampilan kota semata, semangat kebesaran Majapahit ini juga ingin diterapkan pada aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Mojokerto termasuk di pemerintahan. Sejumlah langkah strategis dari penguatan ketahanan sosial ekonomi, pengembangan ekonomi wilayah, penguatan SDM unggul, pembangunan kebudayaan, hingga penguatan pembangunan infrastruktur pun terus dikencarkan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan juga makmur. Kabupaten Mojokerto baru saja merayakan hari jadinya yang ke-731. Deretan prestasi dan capaian pembangunan pun dicatat pemerintah Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun di bumi Majapahit ini. Nah mengangkat tema Bersama Berkarya Berjaya. Di harapan seluruh masyarakat Mojokerto dapat terus kompak dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan juga makmur. Lalu seperti apa perjalanan Kabupaten Mojokerto dan bagaimana progres pembangunannya khususnya di bawah pemimpinan Bupatinya? Sudah di studio bersama saya, Bupati Mojokerto, Ibu Ikvina Fahmawati. Ibu Ikvina, Ibu Bupati sedang sekali bertemu dengan Ibu. Apa kabar? Selamat tenuki, Alhamdulillah. Sehat selalu? Selalu sehat. Ini seharusnya kita lakukan wawancara ini di Mojokerto ya, bukan di studio. Karena Mojokerto ini terus terang saya belum pernah ke sana, tapi kalau bagian Jawa Timur yang lain saya sudah sering ke sana, jadi cukup rasa ingin tahunya. Tapi ketika ini yang sangat, Kabupaten ini sangat-sangat bersejarah. Sangat tua, 731 tahun. Jadi apa-apa saja kalau misalnya Mojokerto daftar yang perlu dilihat, perlu dilakukan kalau kita ke sana? Ada satu hal yang tidak dimiliki oleh daerah lain, Mbak Desi, yaitu Majapahitnya. Jadi sejarah ini mencatat bahwa Kabupaten Mojokerto itu adalah dulunya pusat dari kerajaan Majapahit. Jadi ibu kotanya itu ada di Kabupaten Mojokerto. Nah itulah yang kemudian membuat Mojokerto ini berbeda karena sejarah-sejarah dan bukti-bukti sejarah ini yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Jadi ini merupakan sumber kebanggaan juga kan ya? Sejarah kita di Musantra. Dan ini kita pakai untuk city branding Kabupaten Mojokerto. Jadi kami punya city branding Kabupaten Mojokerto full of Majapahit greatness. Yang itu nanti akan kita wujudkan bagaimana kemudian segala keberkahan dan kejayaan yang ada pada saat kerajaan Majapahit itu kita munculkan kembali. Oke, itu dari segi aspek sejarahnya. Tapi kalau dari segi kulinernya misalnya, ada apa saja kalau yang bisa kita... Sekarang kan kalau orang kemana-mana ini tempat selfie-nya, untuk wisata kulinernya, untuk yang... Oke, jadi kalau untuk selfie ya, untuk cari sesuatu yang berbeda, Kabupaten Mojokerto banyak candi. Banyak candi. Banyak candi, jagar budayanya banyak. Kalau sudah dihitung ada berapa kira-kira candinya? Lebih lah dari kalau hitungan 150 saja lebih. Karena kalau kita bicara candi itu juga termasuk jagar-jagar budaya yang kecil-kecil, banyak tempat pemujaan-pemujaan. Karena pada saat itu leluhur kita. Ada tempat pemandian air suci juga. Betul, jadi istilahnya apa ya, ikatannya, kepercayaannya kepada yang maha kuasa itu sangat luar biasa. Kalau bicara kuliner tentu hubungannya dengan apa yang ada di Kabupaten Mojokerto kita punya beberapa, apa ya, silahnya itu produk pertanian gitu loh. Nah, otomatis karena ada di situ jadi khas kan, di daerah Pacet Rawas itu adalah daerah produksi dari ketela. Sehingga olahan dari ketela, baik ketela madu maupun ketela ungu, itu banyak sekali variannya, hasil olahannya. Bahkan ketela cilembu ya, kalau ditanam di daerah, hasilnya bagus loh mbak. Enak ini rasanya, kayak lebih cilembu gitu. Iya, betul. Lebih enak daripada yang di cilembu sendiri. Isinya warna apa kalau? Jadi dia kalau dipanggang itu keluar gulanya gitu mbak, coklatan gitu. Jadi lekit sekali seperti itu. Jadi ternyata menurut mereka yang ahli dalam proses tanam ya, itu kondisi tanah itu mempengaruhi dari hasilnya. Jadi memang bibitnya diambil dari cilembu kemudian ditanam di trawas. Itu juga banyak. Dan ini pasti ya sehat lah kalau ini kita makan. Nah, ada lagi nih yang sekarang jadi tantangan buat kita, yaitu sambal water. Sambal? Sambal water. Sambal water. Mbak Desi. Ini kenapa gak dibawa ini sambal water? Apa itu? Iya saya kalau bawa sambal dari Monjongerto, nanti di pesawat semuanya bawa sambalnya. Oh gitu, isinya apa? Kenapa ada banyak rasinya? Kalau sambal water sebetulnya gak terlalu juga sih, untuk sambalnya rata-rata biasa ya pada umumnya sambal. Tetapi waternya itu mbak, karena ini konon ada ceritanya, sejarahnya bahwa sambal water ini adalah makanan yang dikonsumsi oleh Mahapati Gajah Mada. Oke, wah ini penting ini harus kita coba ini. Jadi di daerah Trawulan itu ada pusat kuliner warung sambal water, kita kemarin ada syuting film, ya apa ya, Suhita. Nah itu makannya di situ tuh, Suhita nih dengan suaminya, nah itu makan di situ. Makan sambal water ini? Betul, makan di situ, jadi ambil gambarnya, tag-nya di situ. Sehingga ini menjadi sesuatu yang kemudian lebih, apa ya, istilahnya mengenalkan ke masyarakat di luar Mojokertol terkait dengan sambal water. Nah ini tantangannya buat kita, karena tidak mudah untuk berdaya water. Iya, ini ibu sendiri bisa bikin sambalnya ini? Sambalnya pada umumnya ya, jadi cuma pakai terasi, tomat gitu, terus cabai. Jadi sambalnya itu mentahan mbak, mentahan dengan alapan timur. Dan enaknya, enaknya dimakannya pakai larapan ya? Iya, betul. Nah ini yang jadi khas itu ikannya ini, waternya itu. Kita bicara jadi lapar ini. Tapi harus ya, saya ke Mojokertol untuk merasakan. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini kan dibandingkan dengan daerah di Jawa Timur lainnya, ini bagaimana orang dari segi wisatawan atau pengunjung pariwisatanya ini bagaimana? Iya, jadi Kabupaten Mojokertol itu potensi wisata kita ini ada beberapa. Yang jelas, wisata sejarah. Karena ada beberapa candi yang besar itu, ada candi berahu, ada candi ringin lawang, ada candi tikus, ada candi bajang ratu, itu semuanya ada ceritanya sendiri-sendiri. Jadi, dan ini siapa biasanya yang berkunjung sana? Asing, lokal, atau mungkin anak-anak sekolah? Kelihatannya memang, apa ya istilahnya? Kan ada target audiensnya sendiri kan? Betul, memang, apa ya istilahnya? Promo, branding, dan cerita tentang Majapahit ini yang kurang, Mbak Desi. Jadi, kita masih kalah. Sebetulnya ini jauh lebih besar daripada saat Sriwijaya kan, Majapahit. Iya, Kerajaan Nasional yang pertama sesungguhnya, meskipun yang kedua setelah Sriwijaya, tetapi wilayahnya kan lebih luas daripada wilayah NKT sekarang. Nah, ini yang kemudian, apa ya, perhatian mungkin ya, dari kita yang kurang, sehingga kami di Kabupaten Menuju Ketua ini tidak bisa, apa istilahnya itu, menyelesaikan sendiri tantangan ini, Mbak Desi. Karena kalau kita bicara cagar budaya, itu... Ini kan harus ada perawatannya juga. Betul. Nah, ini siapa? Di APBD, di Banyakan Anda, khusus untuk merawat. Nah, kita bareng-bareng, jadi nasional, pusat, melalui Kementerian Pendidikan, kemudian Distek, kemudian Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Pariwisatanya, dan kemudian kami, dengan disebut warapan kami. Eksavasi masih terus berjalan, Mbak Desi. Masih? Masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sehingga kemudian, kami dalam melaksanakan pembangunan, kami tidak bisa lepas dari kondisi cagar-cagar budaya ini. Nah, jadi ini karena sangat komplek, dan kerajaan Majapahit itu satu kerajaan yang sudah menciptakan. Nah, ini bandingannya dengan Sriwijaya. Kalau Sriwijaya, kita lihat di Magelang, Candi Warbudur ya. Candi Warbudur kan pakai batu kali, yang kemudian dia dibentuk. Kalau Majapahit tidak. Majapahit membentuk dulu batu bata, dan batu bata itu kemudian dibentuk. Jadi sudah menciptakan sesuatu. Jadi prosesnya jauh lebih rumit. Lebih rumit. Lebih rumit. Teknologinya lebih rumit. Bahkan di zaman Majapahit itu, sudah ada saluran air dengan pipa-pipa air dari tanah liat. Begitu. Jadi istilahnya memang dia sudah lebih kompleks lagi. Nah, sehingga ketika ini batu bata, otomatis perawatannya itu lebih rumit. Tapi selama ini Bupati sendiri melihat bahwa ya ini perawatannya sudah semestinya, dan dari segi ini kan tidak boleh dirusak. Berarti kan masyarakat juga harus paham bahwa ini ada nilai budayanya yang sangat-sangat tinggi. Jadi benar-benar karena ini batu bata ya. Jadi candinya kan batu bata. Sehingga kemudian memang tidak boleh sentuhan. Kemudian setelahnya diinjel itu tidak boleh. Dan di zona inti, ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Distek itu sudah punya Pak Yasmet Kamu PT lagi di Kabupaten Mojokerto. Ada BPK, Badan Pelesari Kebudayaan, yang itu tugasnya memang full untuk menjaga pelestarian dari candi-candi tersebut. Sepertinya kita harus ke sana dan melihat sendiri. Dan tentu saja ini merupakan salah satu daya tarik dari Mojokerto. Tapi pasti masih banyak juga ya daya tarik lainnya. Salah satunya juga ada Bupati yang pertama kali Bupati perempuan di Mojokerto. Kita istirahat sebentar, Bu Iqvina. Tapi tetaplah bersama kami Inside with Desi Ammar. Akan segera kembali. Kembali bersama Inside with Desi Ammar di studio. Saya sudah ditemani Bupati Mojokerto, Iqvina Fahmawati. Bu Bupati, senang sekali kita mendengar bahwa ternyata banyak sekali yang kita bisa lihat di Mojokerto ini. Apalagi kalau kita suka sama sejarah dan ini merupakan menurut saya sesuatu daya tarik itu sendiri. Nah Bu Iqvina kan sudah menjadi Bupati sejak tahun 2021 ya lumayan ya. Setiga, hampir tiga, empat tahun lah. Tiga tahun lebih sedikit. Tiga tahun lebih sedikit. Februari sih mbak. Februari kemarin tiga tahun. Pas keluar dari masa Covid ya. Ya betul. Masih Covid, masih Covid. Masih Covid ya. Belum keluar. Nah ini kita lihat kan ketika menjabat itu. Ini apa kira-kira yang dilihat yang perlu diprioritaskan, dijadikan program prioritas dan jadi PR selama masa jabatan lima tahun pertama ini. Apa-apa saja. Dan dalam tiga tahun ini juga apa yang berhasil lah dilakukan untuk membuat Mojokerto itu jauh lebih kinclong. Lebih berkarya. Betul. Agak keluar dari ekspektasi sih mbak. Karena di tahun 2021 itu kita punya banyak rencana. Kita sudah menyusun apa yang akan kita lakukan lima tahun ke depan. Begitu. Kita ingin Mojokerto itu lebih maju Adi dan Mamut itu dengan dua jalur gitu. Dua jalan yang akan kita laksanakan. Itu peningkatan penguatan infrastruktur di segala bidang. Karena kita sudah memulai dari sebelumnya pembangunan infrastruktur kita kuatkan. Dan juga peningkatan kualitas budaya manusia. Tetapi pada kenyataannya kita tidak pernah membayangkan. Jadi bahwa proses perencanaan itu kita tidak mempertimbangkan bahwa COVID masih tetap berlanjut. 2020 COVID kan ya. Pada saat itu semuanya sudah berharap adalah setahun aja. Dan terjadat di hampir tiga tahun bahkan. 2021 sudah tidak ada COVID kita sedang normal lagi. Ternyata tidak. 2021 justru kita gelombang kedua dengan varian Delta. Nah itu sangat luar biasa bagi saya. Karena di awal-awal itu kita kan masih semuanya masih pembatasan. Kita masih pakai masker. Dan itu dampak terhadap perekonomian Mojokerto. Itu luar biasa. Sangat terasa ya. Jadi sehingga kemudian apa yang harus kita lakukan mau tidak mau fokus. Bagaimana kita bisa bertahan dan keluar dari segala akibat dampak pandemi COVID. Itu luar biasa pada saat itu mbak. Tahun 2021 itu Februari. Akhir saya dilantik. Kemudian Maret, April, Mei, Juni, Masuk Juli. Presiden menetapkan PPKM darurat pada saat itu. Dan pada saat itu apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan saya ini harus turun ke masyarakat untuk bagaimana masyarakat supaya menutup usahanya. Padahal kita kan wisata kan ya warung-warung banyak. Apalagi UMKM-nya kan banyak kan. Betul. Karena wisata kita itu wisata apa ya silahnya kelas menengah lah yang banyak gitu ya. Bukan yang kelas atas gitu ya. Sehingga kemudian banyak yang terima di situ berdagang-berdagang. Itu sangat luar biasa. Sehingga kemudian fokusnya kita di tahun 2021 adalah pada saat itu diberlakukan PPKM mbak. Pembatasan untuk diatan masyarakat kita ada level 1 sampai 4. Untuk level 4 itu yang terberat. Sehingga pembatasannya itu ketat sekali. Level 3 itu pariwisata nggak boleh buka. 3-4 nggak boleh buka. Padahal ya masyarakat kami yang terlibat di pariwisata itu sangat luar biasa banyak. Itu berapa persen kalau kita lihat dari hasil pendapatan Mojokerto yang khusus dari pariwisata dan juga jumlah UMKM maupun SDM yang terlibat. Kalau kita berbicara berapa pendapatan, mungkin lebih baik kita bicara berapa orang yang terlibat. Berapa orang yang terlibat ya. Karena apa? Karena kalau kita berapa pendapatan secara keseluruhan pendapatan per kapita di Kabupaten Mojokerto itu, PDRB kami itu justru banyak sumbangan dari perusahaan-perusahaan pengelolaan besar. Hanya saja fakta di lapangan justru dari jumlah tenaga kerja yang terlibat itu lebih banyak yang di pariwisata dibandingkan yang terlibat di perusahaan-perusahaan besar. Sehingga kalau kita bicara kesejahteraan, maka pariwisata ini memegang peran yang sangat besar. Kurang lebih kalau di bidang jasa, baik di perdagangan maupun jasa perdagangan maupun jasa pariwisata di 30 persen. Wow 30 persen ya. Dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Mojokerto. Jadi sumbangan terhadap EAD lumayan ya, cukup tinggi ya dari pariwisata. Jadi ini luar biasa. Makanya fokusnya ya bagaimana kita mengendalikan COVID pada saat itu. Dan saya bersyukur karena istilahnya memang kalau dibilang saya dengan dikelomendirikan saya sebagai bupati memang agak-agak nyambung begitu ya. Tapi ketika saya menjadi bupati saat pandemi COVID, maka saya merasa saya kenal banget dengan virus COVID. Sehingga kemudian pada saat itu koordinasi dengan teman-teman di medis itu juga. Dengan sarkas COVID-nya. Betul. Jadi vaksinasi dan lain sebagainya itu berjalan dengan baik ya. Ya vaksinasi kita mulai dari akhir 2021, kita selesaikan di 2022. Jadi benar-benar kalau 2021 itu gimana kita keluar dari PPKM level 3 supaya apa? Supaya masyarakat kami itu bisa bekerja. Oke sekarang kan sudah istilahnya new normal ya, kita bisa dikatakan hampir walaupun ada ancaman yang COVID baru lagi dari Singapura. Kita harapkan tidak akan menjadi pandemi. Fokus itu khususnya di apa-apa saja yang difokuskan, apakah dari segi anggarannya atau dari segi... Jelas anggaran mbak. Ini bagaimana dan bagaimana untuk memulihkan kembali sehingga perekonomiannya bukan saja seperti sebelum COVID tapi justru melebihi. Ini kan harusnya yang menjadi target ya bu Bupati. Jadi pada saat kita pandemi COVID itu jelas nomor satu anggaran kita terkuras dan terfokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Baik pada saat kita itu pembiayaan, karena pada saat itu kita juga harus membayar insentif nakes mbak. Dan 2020 kan belum terbayar karena kita tidak ada perencanaan pada saat itu. Kan 2020 nggak ada yang tahu menduga ada COVID. Ya pada saat itu kita selesaikan di 2021 dan kita juga harus memberikan banyak bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Karena masyarakat tidak bisa bekerja dengan baik. Nah sehingga memang pada saat itu kondisi di Kabupaten Mencukerto dan seluruh daerah di dunia mungkin ya pertumbuhan ekonomi kita minus. Kita terkontraksi. Dan Indonesia juga minus lah. Betul, kita minus. Nah kemudian di tahun 2022 ini kita sudah ada pertumbuhan positif. Jadi angka 4, kemudian 2023 kita lebih bagus lagi. Kita di angka 5,58. Oh di atas rata-rata kalau begitu? Di atas ya, masih di atas nasional, di atas Dewa Timur. Ini apa? Dari sumbernya dari mana peningkatan ini? Sumber dari pertumbuhan ini? Jadi secara menyeluruh. Begitu ya secara menyeluruh terutama pada saat. Kita bersyukur sih di COVID itu ternyata karena di Mojokota saya bilang tadi kan jasa di bidang pariwisata dan perdagangan. Nah ini perdagangan ini terutama pelaku usaha mikro kecil ini tetap jalan. Ditambah lagi kita punya pertanian. Sepertiga lagi masyarakat kita itu di dunia pertanian. Dan dunia pertanian ini adalah termasuk dunia yang tidak terganggu oleh COVID gitu loh. Ya justru bidang pangan, agrikultur itu justru meningkat. Jadi fakta pada saat kita evaluasi kemarin itu justru luas tanam di Mojokota pada saat pandemi itu meningkat. Produktivitas juga meningkat. Karena memang ketika kemudian tidak ada lapangan pekerjaan lain yang bisa dikerjakan oleh masyarakat, mereka kembali ke pertanian. Seperti itu sih kita terbantu. Makanya kemudian naik. Nah sayangnya di tahun 2023 kita sedikit turun dan ini semuanya. 2023 ya karena memang ada ekonomi global. Ya karena ekonomi global ada krisis keuangan dan ekonomi global juga. Itu pengaruh, semua pengaruh. Sangat mempengaruhi. Tapi tadi kita istirahat sebentar ya masih banyak yang saya ingin ditanyakan khususnya ini kan sebagai seorang bupati baru tentu saja adalah pasti inovasi atau cara-cara lain supaya bisa ya meningkatkan paling tidak bukan saja perekonomian tapi branding dari Mojokota itu sendiri. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar di studio saya ditemani Bupati Mojokerto Ikvina Fahmawati yang menjabat sejak tahun 2021. Jadi masih cukup panjang perjalanannya tapi kelihatannya sudah melalui masa-masa yang paling menantang ya sudah berhasil meningkatkan ya paling tidak perekonomian ketika Indonesia sebenarnya bukan saja Mojokerto ya cukup turun ya pertumbuhannya akibat COVID. Tapi sekarang sudah di atas angka nasional ya pertumbuhannya 5, tahun 2023 tadi 5,5 persen. Kalau tahun 2024 ada target sendiri idealnya bisa 6 persen atau 7 persen Bupati? Ya seharusnya kita lebih dari 5,5 ya cuman ya memang pengaruh ekonomi global Mbak Desi. Jadi berarti kan harus ada strategi khusus harus ada nah kalau saya lihat ya sorry saya potong tadi Bupati yang kita pelajari sejak COVID itu ketergantungan kita terhadap teknologi kan semakin tinggi. Nah saya lihat ini Ibu Bupati yang cemerlang dengan pendidikan yang lumayan ya cukup tinggi sampai S2 gitu. Kira-kira apa inovasi maupun cara-cara hal baru yang diterapkan oleh Ibu Ikvina? Ya jadi pada saat kita pandemi dan pasca pandemi ya karena tadi saya bilang masyarakat kami banyak bekerja di bidang jasa perdagangan dan parisata. Sehingga pada saat itu yang kan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ekonomi ini kita ngumpul nih teman-teman semua dinas yang berkaitan dengan ekonomi di Kabupaten Mojokerto. Kita kasih bilang apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini dan semuanya itu setuju bahwa masyarakat kita butuh pasar. Ya. Gitu. Nah sementara pada saat pandemi. Khususnya hasil jualan dari produk itu juga ya. Pasar apapun karena masyarakat kita itu tidak hanya jual produknya sendiri tapi juga apa ya silahnya. Dia memasarkan produknya orang lain gitu kan pasar. Pasar. Nah jadi ketika pandemi kita ada pembatasan tidak boleh kerumunan ya kan maka salah satu yang kita pikirkan pada saat itu adalah pasar digital. Pasar digital online yang ini adalah ya kalau kita punya pasar kan setiap daerah punya pasar masing-masing ya. Nah kita pada saat itu berusaha untuk membuat pasar digital lokal. Jadi kita membuat satu aplikasi namanya TUMBAS. 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 TUMBAS itu bahasa Jawa beli. Artinya apa? Oh beli. Ini sekarang bagaimana? Sudah banyak yang menggunakannya. Kalau dilihat ini kan marketplace-nya apakah hanya di Mojokerto saja tapi di seluruh provinsi bisa. Jadi prinsipnya TUMBAS ini kita pasar-pasarnya orang Mojokerto lah begitu. Jadi siapa yang jual di situ? Yang jual di situ adalah masyarakat kami. Yang beli siapa? Siapapun. Tidak harus masyarakat kami. Tapi dengan aplikasi TUMBAS itu kita bisa melakukan banyak hal terkait dengan pengendalian. Nah makanya kemudian sampai mulanya sih hanya pasar digital gitu ya untuk menyelesaikan masalah COVID ya. Tapi sekarang ini justru semakin berkembang dan bahkan kita pakai juga dalam pengendalian inflasi. Kita berusaha kembangkan terus gitu. Jadi inflasi sekarang masih terkendalikan ya? Kita terkendalikan. Kita mengendalikan inflasi. Jadi melalui aplikasi TUMBAS itu kita juga ada upaya untuk pengendalian inflasi. Nah makanya dengan ini kita bisa lihat, kita cek. Jadi kita berupaya agar pelaku usaha mikro kecil itu semuanya masuk di aplikasi TUMBAS. Ada berapa sekarang yang bisa ada onboarding dalam aplikasi ini? Dalam aplikasi ya sekitar 5 ribuan. 5 ribuan ya? 5 ribuan. Cuman masih perlu pembinaan Mbak Desi karena kalau kita di aplikasi digital pasar yang lain gitu kan ada syarat kan masuk ya. Kalau kita memang sudah siapapun lah pokoknya warga Munjukur itu silahkan kita dorong untuk mereka punya semacam punya toko di aplikasi ini. Nah kemudian tantangannya berikutnya adalah terkait dengan masalah kontrol kualitas seperti itu. Dan ternyata kita menemukan Mbak Desi bahwa pelaku usaha mikro itu kalau kita sudah dilingkan kan ya. Nah ini ada orang yang beli itu dia nggak respon karena sibuk produksi. Nah maka ini kita temukan di lapangan U berarti harus ada apa ya istilahnya pedagangnya. Harus ada adminnya yang mengurus permintaan ini semua. Begini, yang produksi biar produksi. Harusnya ada sendiri jualan. Ya harusnya kemudian ada yang memasarkan sendiri begitu. Karena ketika dia itu produksi barang karena ada pesanan-pesanan ya jadi dia kontrol. Karena kan usaha mikro kecil ya jadi penggambangnya nggak banyak Pak Desi. Oh jadi ini langsung dari ya bu Bupati sendiri yang mensupervisi, memonitor. Ini bagaimana caranya? Apakah ada orang yang memang fasilitator atau mungkin ada semacam program yang membuat mereka bisa bagian? Ini tim karena pasar itu menjadi tugas kemenangan diri dinas perindustrian berdagangan. Berdagangan kan jadi ini disperintak yang bikin. Teman-teman disperintak itu bikin tim. Nah dia merancang bagaimana dulu awalnya sangat sederhana aplikasi ini kemudian dikembangkan, dikembangkan, dikembangkan gitu. Jadi ya sudah seperti pasar digital yang lainnya itu. Nah ini juga pada saat kemarin kurban, ya ini kan sebenarnya kita kan indel kurban ya, itu juga jual ternaknya juga secara online bisa. Apalagi kita juga selain covid, kita juga kena PMK, penyakit mulut kuku. Kita itu luar biasa ini cobaannya gitu kan. Itu pasar, saya tutup loh pasar. Tidak boleh ada pasar hewan, tidak boleh ada nempung istilahnya apa itu, semacam showroom gitu kan. Kalau kita idul kurban itu kan misalnya dimana-mana itu kan banyak orang jualan ternak di pinggir-pinggir jalan di lapangan. Dan ini semua ditertipkan. Iya pada saat itu, pada saat itu kita larang. Dan pada saat itu aplikasi tumbas ini, jadi orang kalau mau beli ini bisa langsung. Bisa langsung. Jadi kalau dari segi paymentnya kan harus ada transaksi bayarnya. Nah ini bagaimana dan apakah mungkin rata-rata masyarakat yang onboarding mereka paham gitu cara menggunakan aplikasi ini? Kalau sekarang sih memang trennya, apalagi istilahnya tidak hanya kaum melinyal ya, ibu-ibu sekarang juga lebih senang belanja secara online. Jadi pengalaman mereka belanja online pada aplikasi pasar digital yang sudah ada, itu kemudian mereka pakai bisa diaplikasikan di pasar tumbas kita gitu. Nah jadi kita bekerjasama dengan berbagai istilahnya metode pembayaran seperti itu. Dan memang kita sekarang didorongan Mbak Desi untuk pembayaran-pembayaran sekarang itu bagaimana sekarang supaya cashless. Kita di pasar-pasar kita, pasar konfesional. Jangan di pasar pakai kris sekarang. Betul, iya, kuris. Jadi sudah ada barcode-barcode-nya kalau kemudian mereka tidak punya, apa istilahnya itu, rekeningnya pribadi, mereka bisa bikin kelompok. Jadi ada kelompok, jadi barcode-nya sama, nanti transaksinya di satu rekening itu. Tapi nanti akan bisa dipisah-pisahkan seperti itu. Pokoknya cashless. Jadi ini bisa dikatakan salah satu dari sumber pertumbuhan yang lumayan ya, bagus ya bagi Mojokerto itu sendiri. Tapi kalau lihat secara keseluruhan, ini saya tertarik ya, tadi kan bicara mengenai SDM-nya juga. Ini profilnya itu rata-rata seperti apa di Mojokerto Bupati, dari segi pendidikan dan juga kualitasnya lah. Apalagi kalau sekarang kan mungkin kalau anak-anak yang zilenil atau generation alpha, mereka kan sudah, kalau bicara digital technology itu sudah inilah. Tapi secara keseluruhan. Iya kita masih PR, kalau kita bicara pendidikan gitu kan ya, pasti indikatornya adalah indeks pembangunan manusia kan. Jadi kita masih punya PR terkait dengan pendidikan ini gitu. Yang jelas, kita melakukan berbagai upaya ya, untuk memperpanjang lama pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Dengan mengatasi berbagai perpansalahan terkait dengan anak-anak putus sekolah. Dan juga bagaimana masyarakat itu lebih tertarik untuk apa ya istilahnya mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kita istilah sebentar Bu Iqvina, tapi saya mau lanjutkan ini bagaimana cara mendongkrak kualitas SDM khususnya di Mojokerto. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Ada Bupati Mojokerto, Iqvina Fahmawati bersama saya di studio. Bu Iqvina tadi kalau kita bicara mengenai SDM ini tentu saja merupakan salah satu fokus yang inti bagi pembangunan Mojokerto itu sendiri. Jumlah populasi kalau tidak salah tidak ada 2 juta kan ya? Tidak ada, 1 juta 150 ribu. 1 juta 150 ribu dan juga kecamatannya ada 18 kecamatan. Nah saya tertarik dari segi, ini pasti ada kecamatan yang mungkin dari segi ekonominya lebih terbelakang daripada yang lain dan juga mungkin profil SDMnya sini. Ada bonus demografi tentu saja kan di populasi yang 1 juta sekian itu. Ini apa tantangan terbesarnya dari aspek pendidikan dan apa kira-kira yang menjadi fokus ataupun prioritas yang harus diselesaikan? Ya, jadi tantangannya di mana masyarakat kami itu punya ketertarikan untuk pendidikan yang tinggi. Sekarang levelnya berapa? Masih SMP. Masih SMP ya? Masih SMP. Di sana tidak ada universitas dan lain sebagainya? Ada, kita bersyukur ada universitas di Kabupaten Moncokerto swasta, beberapa universitas swasta dan sebagian besar itu apa ya istilahnya universitas dengan background agama. Begitu. Jadi kita mulai dari tahun ini kita memberikan beasiswa untuk kuliah sebagai satu bentuk apa ya istilahnya datarik ya supaya anak-anak kita itu mau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi menurut Ibu Ikfina apa yang, kenapa hanya rata-rata sampai SMP? Apa yang, apakah dari segi ekonomi atau keterbatasan akses terhadap pendidikan atau mungkin minat dari rata-rata anak muda di sana atau ya kebutuhan mungkin karena mahal dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang menjadi hambatan? Jadi begini, kalau kita berbicara terkait dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Moncokerto tentu yang di, apa ya istilahnya dihitung ini tidak hanya mereka yang sekarang ini sedang sekolah begitu kan ya. Ini adalah rata-rata lama sekolah di masyarakat Kabupaten Moncokerto. Kita punya beberapa masalah, masa lalu gitu ya bahwa ternyata memang masyarakat Kabupaten Moncokerto itu faktanya memang apa ya istilahnya untuk pendidikan itu terutama yang di desa-desa Mbak Desi gitu. Mereka lebih memilih untuk. Tidak ditambahkan ya? Iya. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Desi bilang kalau di beberapa kesamatan ini ada profil apa ya istilahnya keinginan untuk sekolah itu berbeda-beda. Jadi kalau kita bicara mungkin di daerah-daerah dengan pertanian yang apa ya istilahnya menjadi bagian utama atau daerah-daerah penggunungan gitu mereka lebih memilih tidak melanjutkan sekolah. Jadi kalau kita masuk di SMA bahkan yang sekarang gitu kan ya itu tidak semua anak-anak itu kemudian ketika ditanya nanti kalau lulus mau melanjutkan kemana gitu. Tanya kan sudah mereka akan masuk ke dunia kerja seperti itu. Jadi cita-citanya lebih ke langsung. Iya memang jadi ya karena memang nopongi istilahnya dia melihat sekolah ini sosial budaya. Nah ini menjadi concern Bu Bupati karena kan berkaitan dengan kualitas. Betul kualitas. Apa yang harus dilakukan supaya? Otomatis kita kalau kemudian harus menyelesaikan dengan pendidikan yang konvensional itu akan memakan waktu dan biaya. Maka kita breakdown apa sih yang dibutuhkan? Pendidikan seperti apa? Jadi lebih ke pendidikan informal Mbak. Karena mereka sudah masuk di lapangan kerja. Ya SMK mungkin akan ditingkatkan? Jadi begini yang sudah masuk di lapangan kerja itu kita pendidikan-pendidikan pelatihan begitu. Artinya begitu Mbak Desi. Jadi sesuai skill yang sekarang mereka butuhkan. Nah contoh, contoh kita bekerjasama nih dengan kebetulan ini yang baru dengan Ubaya Universitas Surabaya. Universitas Surabaya ini punya program untuk memberikan, apa ya istilahnya, tetap sih karena universitas yang perkuliahan ya. Cuma dengan rekognisi pembelajaran lampau. Artinya bahwa yang mereka itu sudah punya pengalaman dan skill karena sudah bekerja. Ini nanti bisa dikonversi dengan SKS. Jadi semacam kreditnya gitu? Iya betul, dia nggak perlu menjalani perkuliahan itu. Jadi ini seperti magang gitu, tapi diberikan kredit dan akhirnya bisa di... Tapi ketika belum mereka itu harus belajar. Jadi ini khusus untuk SDM, desa wisata yang ada di Kabupaten Manjungkerto. Nah jadi kita kumpulkan desa-desa wisata di Kabupaten Manjungkerto karena mereka harus mengelola wisata di desanya. Jadi mereka belajar tentang manajemen bisnis, mereka belajar tentang marketing wisata, mereka belajar tentang akutansi pengelolaan keuangan wisata. Jadi yang praktikal-praktikal semua, sesuai dengan lapangan kerja mereka ya? Betul. Dan ini memang sudah di-capture oleh timnya Ubaya sendiri karena memang sering menjampingkan ke Kabupaten Manjungkerto. Kira-kira kalau mau peningkatan kualitas SDM khususnya di bidang warisata, apa sih yang dibutuhkan? Jadi kita kerjasama itu. Jadi semacam pelatihan atau training dan mereka bisa langsung meningkatkan ini kualitasnya langsung di dunia kerjanya. Mereka dapat pengakuan tentang pendidikan itu. Nah ini kira-kira yang sudah terlibat, sudah berapa anak muda dalam program seperti ini? Kalau ini yang terbaru. Ini yang terbaru. Ini Gres, ini yang terbaru sehingga ini masih dalam proses kemarin sosialisasi dan perekrutan. Perekrutan dari ini karena sih bilang, karena ini kerjasama dan betul-betul sendiri biaya oleh Ubaya. Ubaya juga bersama dengan provinsi Jawa Timur, cuma programnya ditaruh di Kabupaten Manjungkerto. Jadi ini masih dalam prototipe lah. Betul. Kalau ini kan APBD dari Mojokerto itu sendiri, karena ini kan untuk pendidikan harusnya lumayan tinggi kan. Apa? Bagaimana penggunanya khususnya supaya ya harusnya dari paut sampai, sebenarnya tidak putus sekolah SMP langsung istilahnya dimasuk kerja, sehingga otomatis kan kehilangan lah harusnya idealnya minimal sampai SMA kan, supaya bisa memiliki skill ataupun keterampilan yang memang diperlukan kan. Jadi kalau penggunaan anggaran ini sudah mandatory spending ya, jadi memang 20% dari APBD kan harus dipakai untuk di pendidikan, tapi memang kebutuhan pembiayaan di pendidikan itu memang sangat besar, dan justru di 20% dari APBD kami itu untuk membiayai pendidikan itu masih kurang Pak Desi. Oh ya? Kenapa? Apakah karena kualitas sekolahnya atau gaji gurunya? Jadi begini. Kan ada bos juga kan sekarang? Betul. Contoh misalkan ya, SD yang ada di Kabupaten Mojokerto, itu kita sebagian besar kan SD Impress yang dibangun tahun 80-an itu lho mbak? Dan itu perlu perbaikan-perbaikan. Dan itu belum selama ini tidak pernah dijadikan fokus oleh pemerintah daerah Mojokerto? Nah makanya dengan 20% kalau di APBD Kabupaten Mojokerto itu, untuk biaya pembangunan sarprasnya. Belum lagi istilahnya untuk peningkatan ya, peningkatan kualitas untuk proses pembelajaran. Karena mau tidak mau kemarin itu kita pada saat pandemi COVID itu kan ya semua harus menyesuaikan pendidikan secara digital kan ya. Nah otomatis kita juga harus membangun selain bangunan gedung yang juga harus direnovasi karena sudah sangat lama. Terus karena yang lebih penting justru dari segi Wi-Fi-nya, infrastrukturnya, konektivitas. Infrastruktur digital. Jadi semua sama-sama jalan. Istilahnya ya dengan segala keterbatasan ini kita tetap harus bergerakan begitu. Nah maka ya sekolah yang rusak ini tetap juga harus kita maintenance. Di sisi yang lain kita juga menambah infrastruktur untuk model pembelajaran yang lebih sesuai dengan zaman sekarang. Nah kita sudah memulai di Kabupaten Mojokerto itu ada beberapa SMP dan SD yang sudah kita lakukan pembelajaran secara digital. Jadi mereka pakai, kelapaan tulisnya sudah pakai LCD. Terus kemudian anak-anak belajar dengan Chromebook. Jadi sudah nggak bawa buku lagi, Mbak Desi. Itu bertahap karena kami juga pengadaannya kan juga harus bertahap ya. Itu biaya juga. Jadi memang hal terbesar yang harus kita hadapi sekarang ini adalah potensi anggaran kita yang tidak besar. Harus menyelesaikan ideologi masalah jadi harus ada pencermatan. Tapi memang harus jadikan fokus. Karena kalau SDM-nya ya tidak unggul, istilahnya tidak kompetitif. Ini pasti akan berdampak juga kepada kualitas pertumbuhan ekonominya Mojokerto itu sendiri. Kita istirahat sebentar Bu Iqvina tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Kembali bersama Insadbit Desi Anwar. Di video saya ditemani Bupati Mojokerto, Bu Iqvina Fahmawati menjabat sejak tahun 2021. Dan kita lihat ya walaupun pertumbuhan ekonominya secara ini dari tahun ke tahun setelah selepas COVID masuk new normal. Lumayan cukup tinggi dan semoga target 5,8 persen pada akhir tahun ini juga bisa tercapai. Tapi masih banyak tentu saja tantangan dan juga hambatan. Salah satu ini tadi sudah disebut ya SDM-nya mau tidak mau harus ditingkatkan. Nah pengelolaan APBD ini kan menjadi kunci. Kalau saya lihat ini kan yang paling penting dalam suatu pemerintahan itu adalah good corporate governance. Ini bagaimana Bu Iqvina? Apa yang menjadi kelebihan, kekuatan tapi juga mungkin ada hambatan dan setilahnya weakness atau kelemahan yang masih harus diperbaiki? Dengan background saya yang di bidang kesehatan, saya menjadi Bupati di saat pandemi COVID-19. Ini istilahnya itu sangat-sangat membantu saya untuk membuat kebijakan. Di sisi yang lain gitu bahwa ya kami di medis itu kalau membuat satu keputusan, membuat diagnosa Mbak Desi, itu kami sangat berhati-hati. Kalau tidak ada data, kita tidak akan berani membuat satu diagnosa itu sebagai sesuatu yang tepat. Bisa mau praktik nanti. Kalau kurang kita pastikan ada suspek begitu ya. Sehingga bahwa angka-angka ini menjadi bagian dari cara saya berpikir. Saya minta teman-teman semuanya ini ketika kita akan membuat satu kebijakan. Harus didukung oleh data-data. Data-data yang bagaimana selengkap mungkin bisa kita dapatkan sehingga kemudian kebijakan intervensi yang kita lakukan ini bukan intervensi yang sifatnya general tetapi sudah intervensi yang spesifik dan tepat sasaran. Misalnya seperti itu. Nah itu dari sisi pola pikir saya. Dari sisi yang lain, bahwa saya ini pika mendampingi suami saya dulu menjadi Pembang Timur Jengerto, otomatis itu mau gak mau kita itu harus jadi ketua tim mengerak PKK. Kita juga ketua perwosi, ketua GOW, ketua Dekra Nasda, ketua P2T, P2A, pusat pelayanan terpadu, pemberdayaan perempuan dan anak. Nah itu adalah organisasi-organisasi yang Nyonsewu tidak disupport dengan anggaran khusus. Sehingga bagaimana kita menjalankan organisasi dengan semua program-programnya tentu basicnya adalah pemberdayaan. Nah sehingga dengan basic pemberdayaan ini itu setelahnya, saya sudah sampai terkankan kepada teman-teman. Dan jangan kemudian karena tidak ada anggaran, kita tidak melakukan apa yang harus menjadi tugas kita. Nah kita harus bisa melihat potensi. Apa yang bisa kita ambil dan kita berdayakan bersama. Sehingga tidak ada kata kalau gak ada anggaran gak bisa jalan, tidak bisa. Jadi ini bagaimana cara? Dan apakah program khususnya pemberdayaan ini dan juga empowering women ini dilakukan sampai sekarang? Iya betul. Salah satu contoh ini yang real itu, ya kita kan anggaran tidak banyak tapi kita harus banyak melakukan pembangunan infrastruktur. Gak mungkin kalau infrastruktur kita itu terus kemudian kita pakai, kita mau bangun jalan nurunan dong bangun jalan gak mungkin. Nah maka pemberdayaan kita pakai di pelatihan peningkatan kualitas SDM. Nah untuk para pelaku usaha mikro kecil, mereka yang mau berusaha gitu kan. Nah ini ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kami, itu ada pelatihan yang non-budgeter. Gak ada, tidak kita anggarkan sama sekali tapi satu bulan itu bisa sampai 20 pelatihan dilakukan. Dan itu tidak ada biayanya Mbak Risi. Tapi berjalan, tapi ini kan pasti ada kenapanya, harus ada insentifnya, harus ada motivasinya. Jadi begini, kita cari potensi kan pemberdayaannya, siapa sih orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mau untuk menjadi pelatih tapi tidak dibayar. Dan itu masih banyak gitu ya, mau berbagi, mau sharing skillnya tapi gak dibayar. Bagus dong, ini kualitas SDM harusnya kita miliki. Nah terus kemudian kita punya aplikasi, jadi pelatihan kita nanti akan ada pelatihan ini sekian di sini gitu ya, di tempat mana. Itu di share, diumumkan di aplikasi itu, sehingga kemudian mereka yang ingin ikut pelatihan itu mereka akan datang. Dan ini terasa dampaknya, dampak positifnya sampai sekarang? Sangat terasa, sangat terasa. Dulu salah satunya itu adalah terkait dengan produksi batik yang pakai tanaman itu, bahan warna alam yang ditempel-tempel itu loh. Nah itu awalnya masyarakat kita kok tidak mengenal. Sekarang masyarakat kami, jadi ekoprint itu, itu sudah bisa bikin kain, bahkan yang pakai sutra gitu terus kemudian, Mbak Disi tahu kan ekoprint? Jadi berbagai daun bentuk dan warna. Yang bisa dijadikan warna. Nah, ini ditempel, bukan di ekstrak. Sehingga nanti gambarannya itu aneka daun dan bunga-bunga. Itu bisa di kain kanvas. Ekoprint ya namanya? Ekoprint. Jadi salah satu kalau kita mau jawab ekonomi bisa. Ini sudah real. Jadi itu bisa menjadi sumber ekonomi, bahkan mereka sudah bisa taruh di gelas juga, di keramik. Mereka taruh di tas, sehingga tas ekoprint, seperti itu, di kulit, seperti itu. Ini sudah real. Dan itu ketika diumumkan dan mereka datang sendiri, positifnya Mbak Disi, karena mereka mau, mereka pingin, ada komitmen, ada niat. Sehingga pada saat pelatihan itu mereka benar serius. Dan mereka bawa sendiri makanan dari rumah, Mbak Disi, karena kita nggak ngasih konsumsi. Jadi mungkin sebenarnya masyarakat haus, ingin mendapatkan latihan, training. Bila kita akan memfasilitasi, seperti itu. Skill, kekotongan itu penting sekali. Tapi kalau dari segi sistem, sekali lagi belajar dari kesalahan masa lalu misalnya, atau bagaimana menciptakan istilahnya pemerintahan dengan sistem yang akuntabel, yang transparan, mengurangi kemungkinan kebocoran, apa yang diterapkan, dan juga apa yang betul-betul sebagai bupati ini menjaga supaya setiap peser itu memang untuk program yang memang seharusnya. Kita ada sisi pemerintahan berbasis elektronik. Itu sudah e-government sekarang sudah dikenalkan? Ya, betul. Itu yang kita kejar. Ada indeks yang menunjukkan seberapa kita bisa melaksanakan itu. Itu yang kita kejar, Mbak Disi. Nah, maka karena saya terbiasa dengan angka-angka. Makanya setiap kita punya target tahun ini, kita harus capaiannya sekian. Itu dibagi teman-teman OPD semuanya. Komponen-komponennya apa? Itu teman-teman harus capai, harus lakukan itu, dan kita lakukan monitor. Kita sering lakukan monitor untuk capaian teman-teman. Jadi yang jelas untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini menjadi hal yang paling utama karena semua proses akan bisa kita cek, kita kawal secara digital. Itu akan bisa menekan terjadinya manipulasi. Jadi benar-benar kita upayakan bagaimana kita bisa menjalankan ini secara fair. Seperti itu. Jadi kalau memang prosesnya harus melalui lelang dan segala macam, yaudah lelang, kita cuma bisa-bisa pantau seperti itu. Dan pembayaran-pembayaran semuanya juga tidak ada yang cash. Jadi misalkan kita ada kegiatan, apa ya istilahnya, ada uang transport begitu ya. Itu peserta cerahkan nomor rekening. Jadi semuanya bisa ditelusuri. Bisa ditelusuri. Mungkin terakhir Bu Ikvina, apa kira-kira leadership style yang diterapkan sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau ini pasti ada, apalagi dengan berinovasi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baru lebih akuntabel, pasti ada tantangan, ada resistensi. Nah, leadership-nya itu seperti apa? Cukup yang harus, wah ini ada reward-nya jelas, punishment-nya. Tapi bagaimana? Galak enggak sebabnya? Tidak ke arah galak sih. Cuman ada hal-hal yang kita kasih target, dicapai, dan Yun Sebu itu semua tertulis, Mbak Desi. Jadi kita di awal itu saya sangat mencermati perjanjian kinerja. Antara saya dengan teman-teman, dengan kepala OPD. Kemudian kepala OPD nanti akan breakdown perjanjian kinerja itu dengan staff-nya semuanya. Nah, saya cermati satu-satu itu perjanjian kinerja. Jadi sangat detail ya? Saya detail. Jadi kalau misalkan angka, teman-teman mengajukan ini, saya enggak mau, saya maunya begini. Tapi saya memberikan kesempatan teman-teman untuk menawar. Alasannya apa? Saya juga punya alasan untuk bisa, saya minta angka itu. Dan kemudian ada beberapa penugasan khusus. Dan itu kita sadar. Saya tanda tangan di atas materi. Kalau misalkan nanti enggak bisa, ya berarti kita proses. Ada istilah demosi. Mungkin ada evaluasi nanti. Apakah teman-teman ini masih akan tetap di posisinya seperti itu. Tapi ini tidak setamerta. Jadi kami dalam melakukan satu, itu penataan SDM itu paling penting, Mbak Desi. Jadi kalau kita punya capaian-capaian. Saya sangat penyadiri bahwa saya tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Saya bekerja dengan tim. Karena basic saya pemberdayaan. Saya bekerja dengan tim. Maka saya harus menatati tim saya ini. Supaya betul-betul apa yang saya inginkan nanti bisa saya capai. Saya tidak mau menempatkan orang-orang di tempat yang kurang tepat. Harus jadi profesional. Betul. Bupati, terima kasih banyak. Kata si Insatnya. Mungkin terakhir, kira-kira undangan untuk ke Mojokerto. Apa yang bisa dilakukan kalau ke sana? Dan mungkin Mojokerto itu apa sih? Ya, jadi Mojokerto ini adalah sebuah kabupaten, Provinsi Jawa Timur. Kita punya Angga Surabaya. Dan kita punya sejarah keterkaitan dengan Kerajaan Majapahit. Karena merupakan ibu kota dari Kerajaan Majapahit zaman dulunya. Sehingga kalau datang di Mojokerto, kami punya alam yang sangat mendukung. Karena ada pegunungan di Kabupaten Mojokerto. Selain kita bisa berwisata sejarah, kita juga bisa menikmati alam di Kabupaten Mojokerto. Dan ini menjadi tantangan tersendiri buat kami untuk mempertahankan alam kami. Di tengah-tengah dorongan untuk investasi industri yang sangat luar biasa. Ini harus dipertahankan ya. Betul. Terima kasih. Sekali lagi Ibu Ikvina. Ya demikian Insat Bidisi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di CNNIndonesia.com Dan di Youtube CNN Indonesia Insight Bidisi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih.